Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor, meringkus puluhan remaja lantaran diduga akan menggelar tawuran. Ketika dipertemukan dengan orang tua masing-masing di kantor polisi, para remaja tersebut menangis. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, balapan liar di jalan akses menuju jembatan Suramadu dibubarkan polisi yang menyamar sebagai penonton. Balapan liar yang digelar puluhan pemuda di jalan akses menuju jembatan Suramadu di daerah Bangkalan, Madura pada minggu dini hari, mendadak bubar setelah digrebek polisi yang menyamar sebagai penonton. Beberapa pembalap liar langsung tancap gas dan melarikan diri, tetapi sebagian lainnya tak berkutik setelah terkepung petugas. Menurut Kasat Lantas Pores Bangkalan, AKP Grandika Indra Waspada pada Senin Siang, polisi mengerbek lokasi balapan liar karena para pelaku menutup akses jalan, sehingga bersahkan warga sekitar serta pengguna jalan. Dalam razia kali ini, polisi menyita 46 sepeda motor milik pembalap liar. Setelah didata dan diberi pembinaan, pemilik diizinkan pulang. Untuk memberi efek jerah, polisi menahan sepeda motor mereka di Mapores Bangkalan hingga 7 hari setelah Idul Fitri. Jadi itu kita tindak lanjut ya, karena sudah mulai dari minggu kemarin dan beberapa minggu sebelumnya, itu sudah kita mapping. Mereka melakukan balap liar di sepanjang akses Suramadu, tempatnya di depan warung RI sampai sekitaran warung BB Rizki. Jadi tadi malam, ternyata benar, kumpul banyak, akhirnya kita lakukan penindakan, kita tangkap. Di Kabupaten Bogor, 25 remaja terduga pelaku tawuran menangis dan bersimpu meminta maaf kepada orang tua masing-masing setelah ditangkap polisi di Maposek, Cilengsi pada Senin Siang. Kaposek, Cilengsi, Kompol Yohanes Sigiro menyebut, para remaja ini diringkus saat akan menggelar tawuran di dua lokasi berbeda di daerah Cilengsi. Polisi pun menyita barang bukti beragam jenis senjata tajam yang diduga akan dipakai untuk tawuran. Menurut Kaposek, Cilengsi, aksi para pelaku dipantau polisi dari akun media sosial mereka. Meskipun bersepakat melalui media sosial, para remaja ini lantas bertemu di satu lokasi untuk tawuran. Bukan lainnya berhasil kabur karena keterbatasan anggota, kami juga dibantu oleh masyarakat. Setelah diberi pembinaan dan menyatakan tidak akan kembali tawuran, para remaja ini dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Tim Liputan, CNN Indonesia